Pemberlakuan Free Trade Agreement Asian China dimulai Januari 2010. Seperti apa friksi, kebijakan dan gangguan ekspor-impor mengancam bisnis dan perekonomian domestik tanah air? Inikah erat tergerusnya kemampuan ekonomi rakyat kecil di tengah upaya pemerintah mengetaskan angka kemiskinan negeri ini? Siapkah kita menghadapi proses ini? Saksikan Secret Operation, Naga China Melilit Garuda, Selasa 12 Januari, Jalan 11 Malam. Terima kasih telah menonton! Tahun baru 2010, menyimpan harapan dan sukacita di tengah keprihatinan situasi sosial ekonomi dan politik negeri ini. Dari kalangan dunia usaha dan bisnis, muncul sinyalemen kekhawatiran sejumlah pengusaha asal Tionghoa di tanah air. Terkait pemberlakuan Free Trade Agreement ASEAN-China yang mulai diimplementasikan di awal tahun Macan 2010. Sebagai akibat Free Trade Agreement ASEAN-China, pasar domestik mesti menghadapi gempuran produk impor dari China yang mendapat keluasan menjaring konsumen di kawasan ASEAN. Ini ancaman yang nyata bagi sejumlah industri di tanah air, industri tekstil misalnya. Asosiasi Pertekstilan Indonesia malah sudah memperkirakan terjadi penurunan sebesar 39% dari target 10,6 miliar USD di tahun ini. Kita ASEAN-China turun sampai 39%. Karena kenapa? Karena pembelajaran rumah tangga untuk tekstil itu meningkat. Tapi penjualan kita turun, karena ya bukannya pengimpor. Turun ini sampai 2014, bisa sampai 39% agar kita menguasai pasar dalam negeri. Seluruhnya barang-barang ngimpor. Penjaya-penjaya tradisional yang kita sebut dengan konveksi. Orang-orang di sekitar Pademangan dan daerah kota sana, itu seorang saudara keturunan kita, orang Bangka, Pontianak, Belitung yang biasa disebut sebagai PBB, Pontianak, Bangka, Belitung. Itu mereka sangat terampil dalam bidang konveksi garmen yang modis itu, yang di Mangka 2 itu. Nah sekarang ini sudah ada kejala, jangankan Mangka 2, karena abang saja sudah dibabat. Yang paling sering dia kemukukan adalah benung depan. Artinya Cina itu membuat merek apa saja, bahan apa saja, model apa saja, jadi dia ready, dia siap. Nah ini yang diperlukan tekstil kok banyak beredar di pasar. Bahkan merek Indonesia sendiri yang dipalsukan, katanya, ada di pasar. Jadi sebenarnya isunya lebih banyak isu domestik ketimbang tarif, tentu. Nah, oleh karena itu tekstil ini yang kita pokusi, mana sih sebenarnya pendidikan tarif sensitif? Folklore. Makanya folklore itu, yang saya katakan rajutan, berbasis tenun, berbatik, segala macam, kita pindahkan. Kita pindahkan supaya dia bernapas, dari normal track ini, kita minta dirundingkan, aduh namanya, pembicaraan ulang, menjadi sensitif. Supaya dia jangan dulu dah tarifnya dibuka. Nah, itu masalah isu tarif. Tetapi tadi saya katakan, seperti tekstil ini, ini mudahnya isu domestik. Sama perlindungan pasar, dari kegiatan perdagangan yang saya boleh quote-unquote bermasalah. Baik dari segi cara masuk, kuantitas, ya kemudian segmen pasar, pelabuhan-pelabuhan yang nggak jelas, kan gitu. Nah, oleh karena itu, kemarin 2008 kita udah tutup. Ternyata penutupan ini sangat memanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, kemarin tekstil bilang, tolong deh, SK56 perdagangan itu diperpanjang lagi sampai 2010 ini. Kan berarti sampai 2009. Nah, ini yang kita evaluasi. Apakah semua produk tekstil? Nah, kemudian siapa yang bisa mengimport tekstil? Ya, hanya yang boleh menggunakan produsennya, ya kan. Termasuk untuk UKM, kemudian barang-barang tertentu. Tidak semua tekstil juga. Nah, dari segi kebijakan sebenarnya, semua adalah kak. Tetapi kan implementasi di lapangan. Jadi kalau kita analisa ke cara keseluruhan, ya, untuk tarif kita pindahkan yang sensitif. Sisanya memang masalah non-tarif. Tekstil selalu sangat sensitif terhadap faktor eksternal. FTA ASEAN China sejatinya telah jauh hari dinegosiasi dan disepakati tahun 2002 sampai 2007. Awalnya, usulan FTA muncul pasca tersendatnya perjanjian dagang multilateral di WTO. Persatutupi dan perluan pasca menyengkap main negara-negara maju. Membuat kerjasama ekonomi secara khusus. Kerjasama perdagangan ini mencakup banyak hal. Perdagangan barang jasa, investasi, hak atas kekayaan intelektual, modal dan pembayaran, bea masuk, fasilitas perdagangan, pembangunan berkelanjutan, dan masih banyak lainnya. Kesiapan dunia usaha Indonesia menghadapi kerjasama perdagangan bebas ini nampaknya masih jauh panggang dari api. Yang pasti, peningkatan kemampuan ekonomi, industri, dan SDM sampai batas optimal mutlak diperlukan untuk bisa bersaing dengan negara tetangga ASEAN. Sejumlah pengusaha Tionghoa meminta pemerintah segera mengambil langkah kebijakan mengatasi serbuan barang dari China. Salah satunya, pemberian insentif yang besar, berupa kemudahan membangun pabrik tanpa pajak yang besar dan meningkatkan infrastruktur. Salah satu kunci keunggulan China, mampu memproduksi secara massal ditunjang kebijakan infrastruktur yang optimal pemerintahnya. Celakanya, pemerintah terlambat mencari celah kesepakatan perdagangan bebas antara negara ASEAN-China, guna melindungi industri domestik ketika menghadapi serbuan produk asing. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, sasusnya kini sedang merumuskan keberatan industri atas implementasi kebijakan tersebut. Adanya krisis global, keuangan global, itu mempengaruhi posisi daya saing beberapa produk. Ada sekitar 228 produk yang mengalami penurunan daya saing 228 untuk dengan China dan 227 dengan antara ASEAN itu sendiri. Nah, dari 228-227 itu kita minta pembicaraan ulang lah. Pemerintah bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin membentuk tim FTA. Tujuannya, menampung keluhan pengusaha menghadapi perang dagang di era globalisasi ini. Tim FTA dipimpin Menko Perekonomian akan menangkal potensi krisis yang terjadi terkait kebijakan FTA ASEAN-China di dunia usaha, friksi kebijakan, hingga gangguan ekspor-impor. Pengamanan pasar domestik, ekspor, dan sejumlah regulasi diarahkan pada kebijakan yang pro-konsumen dan pasar dalam negeri. Pemerintah lewat wide campaign-nya juga dihimbau melakukan pengawasan peredaran barang-barang hasil perdagangan bebas FTA agar tidak lepas kontrol dengan cara menekan produk asing yang masuk ke Indonesia. Jangan sampai FTA ini hanya menjadikan bangsa kita ini sebagai keranjang sampah produk-produk negara lain. Kita harus betul-betul memacu, harus kerja keras, di mana kita umur, ini juga harus kita borong. Jadi jangan cuma barang Cina yang penuh di sini, barang kita juga harus, karena Cina itu pasar yang besar. Ternyata yang banyak sekali itu kan penyelundupan yang kita tutup. Kalau sekarang kan hanya dari 5% menjadi 0%, hanya satu step, apakah akan membanjir? Cina itu menurun ya, dari sekitar importnya sekitar 12 miliar USD, hanya menjadi 7, artinya kebijakan itu efektif. Memastikan bahwa ini adalah produk ini, maksudnya secara sah. Yang kedua adalah hak ciptanya, yang harus kita perhatikan penyelundupannya. Kemudian nilai kepabianannya. Indonesia masih menyisakan sejumlah agenda pengentasan kemiskinan di tengah posisinya yang serba tanggung terkait sumber daya manusia, potensi ekonomi, dan industri di tingkat ASEAN. Indonesia adalah negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yakni 39,7 juta orang, menurut data ADB 2005. Kebijakan FTA disinyalir bakal mengerus kemampuan ekonomi bangsa ini, sekaligus ancaman meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah sektor. Petani, buruh, nelayan, pengusaha kecil menengah, hingga para profesional pun, mesti bersiap mengantisipasi imbas kebijakan FTA. Terlebih, bila para pengambil kebijakan tak bisa melindungi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Data statistik tahun 2007 menyebut dengan GDP per kapita, 1.920 US dollar. Indonesia masih jauh di bawah GDP negara tetangga serumpun ASEAN. Di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Namun, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 50% dari total penduduk ASEAN, menjadikan Indonesia pasar potensial. FTA itu memang sudah 0%. Production cost saya sama sekali tidak ada pengaruh. Jelas, sekarang kan semua orang lebih mudah untuk mengimpor barang dari China. Kita kalau sebagai pengusaha, kita kan selama ini kan sudah kita sudah bangun, kita punya distribution channel. Tidak begitu gampang. Mereka langsung merebut ke sini dan datang ke sini tanpa membangun satu distribution channel yang langsung. Indonesia telah terintegrasi masuk dalam sistem ekonomi internasional. Indonesia menolak membangun keseimbangan politik dan malah menjadi ajang pertempuran. The Battle Zone. Kekuatan ekonomi baru dari China yang bersekutu dengan Rusia, Iran, Venezuela, dan Brazil. Indonesia jauh dari ekonomi konstitusi yang sejatinya mendasari sendi ekonomi sosial budaya dengan dunia luar yang tidak berpihak ke Barat ataupun Asia Timur. Kendati masuk dalam jajaran negara G20 atau 20 besar perekonomian dunia, tegaknya kedaulatan ekonomi malah tercampak karena kesalahan kebijakan. Bukan kali ini saja. Dahulu, Konferensi Asia Afrika pernah mengkaji alternatif ekonomi politik tingkat dunia yang tidak kita terapkan. Kendati ada stakeholder dengan AMEK dan Bank Dunia, gagasan konferensi tersebut berseberangan dengan IMF dan Bank Dunia. Ya, memang akan terjadi yang namanya battle zone. Karena dengan dibukanya perdagangan bebas, otomatis kita harus mempersiapkan diri. Jadi, semua pihak, baik produsen, konsumen, maupun pemerintah, bersama-sama memikirkan ekonomi kita sendiri. Dicari kesalahan, saya rasa semua pihak terlena. Waktunya masih lama, dan kita masih bisa, masih mendapatkan profit yang lumayan. Tapi pada waktu saatnya sudah gong dimulai, mereka baru sadar, wah, ternyata ini battle zone ini sudah dimulai. Sejak era penjajahan, Indonesia sudah menjadi ajang perebutan